Kauan kereta api Sancaka jurusan Yogyakarta, Surabaya bertabrakan dengan truk trailer menjelang stasiun Wali Kukun Ngawi, Jumat 6 April 2018 malam. Pada radio suara Surabaya, David Eko, penumpang yang berada di kereta api Sancaka itu bilang, kereta berangkat dari Yogyakarta pukul 16.40 dan mengalami kecelakaan sekitar pukul 18.25. Saat terjadi kecelakaan, penumpang banyak yang panik karena lokasi kecelakaan di area persawahan dan kondisi saat itu sedang hujan. David melihat lokomotif penomor CC 2018349 terguling dan gerbong penumpang lampunya mati semua, sehingga gelap kulita. AKBP Pranatal Huta Julu, Kapolres Ngawi mengatakan, akibat kecelakaan ini, Mustafa, sang masinis, meninggal dunia dan Hendra Wahyudi, asisten masinis, kondisinya koma di rumah sakit Madiun. Peristiwa kecelakaan ini diduga karena truk yang membawa material proyek PTKI mogok di tengah perlintasan. Tabrakan membuat lokomotif terguling dan gerbong generator keluar dari jalur rel, serta dua gerbong penumpang anjlog. Kata AKBP Pranatal Huta Julu, Kapolres Ngawi, selanjutnya, evakuasi hari ini difokuskan memindahkan lokomotif yang terguling dan gerbong yang anjlog. Ini sebagai upaya pemulihan jalur rel, agar jadwal perjalanan kereta api reguler berjalan normal kembali. Sementara Gatot Sutiadmoko, Manajer Humas Daob Selapan Surabaya mengatakan, dampak kecelakaan kereta api sancaka di Ngawi, perjalanan sejumlah kereta api yang biasanya lewat jalur selatan, terpaksa dilewatkan jalur utara. Sedangkan, untuk penumpang yang terlanjur membeli tiket dan membatalkan perjalanan, difasilitasi pengembalian tiket 100% di masing-masing stasiun pemberangkatan.